Intro Sebanyak 8 rumah hangus terbakar di jalan Rakuta Sembiring sekitar pukul 12 siang. Berdasarkan informasi dari salah satu korban, Meriati Tobing, mengatakan awal kebakaran terjadi diakibatkan korsleting listrik di sebuah warnet milik Marga Tambunan. Akibat angin yang kencang dan banyaknya rumah yang terbuat dari kayu mengakibatkan api cepat merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Api dapat dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran pemerintah kota Pematang Siantar dan 2 mobil pemadam kebakaran milik STTC turut berjibaku memadamkan si jago merah selama 3 jam. Akibat kebakaran ini, 2 orang menjadi korban yakni Saur Tambunan dan Rumintang, Huta Galung yang menderita luka bakar. Kini kedua korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.